Abis makan berat, harus ada desertnya nih Fems. Kayak kudapan ringan khas Sumatera Utara ini kalau di daerah Simalungun terkenal dengan nama kue lapet. Itu Fems, jajanan tradisional khas Batak yang berasal dari Tapanmuli. Bentuknya menyerupai limas yang dibungkus pakai daun pisang. Fems, lapet dibuat dari beras dan kelapa parut. Meskipun sudah jadi jajanan sehari-hari, gak semua orang bisa buat loh. Soalnya beras yang jadi bahan utamanya harus dibuat tepung dulu. Eits, gak bisa pakai tepung beras yang sudah jadi ya. Bisa-bisa hasilnya kurang oke tuh. Hiks, bikin tepung beras emang cukup melelahkan. Dan perlu tenaga ekstra Fems. Kalau berasnya sudah berubah jadi tepung, harus diayak biar hasilnya benar-benar lembut dan halus. Gak cuma pada ayam aja, tepung berasnya juga pakai daun pisang biar lebih wangi. Kalau tepungnya sudah siap, bikin adonan lapetnya deh. Ada tipsnya nih Fems, kasih air secara perlahan untuk memastikan biar adonannya keenceran dan menggumpal. Biar makin yakin, kalau hasilnya bakal lembut, bisa diayak lagi Fems. Kasih kelapa muda biar rasanya lebih gurih ya Fems. Hihihi Ada dua gula yang digunakan, yaitu gula aren untuk memberikan efek lumer dan gula pasir untuk adonan lapetnya sendiri. Beuh, dijamin manis banget. Kayak senyumanmu gitu. Fems, lapet punya beragam bentuk. Tapi yang paling umum sih bungkus pakai daun pisang. Oh iya, di Jawa Barat ada kue sejenis lapet juga loh, namanya awuk. Keduanya sama-sama jadi primadona di daerah masing-masing. Bedanya sih hanya pada penyajiannya Fems. Kalau lapet disajikan dalam daun pisang yang dibentuk kerucut, kalau awuk hanya dipotong-potong sesuai selera setelah dikukus dalam tumpeng bambu. Wah, tinggal dikukus deh, kurang lebih 45 menit. Kalau mau aromanya makin sedap, bisa pakai air yang sudah diberi pandan Fems. Silahkan mencoba. Terima kasih telah menonton!